Istri yang takut Tuhan itu tidak akan pernah maki suaminya sekalipun dia terlalu marah Betul? Betul! Jemaat! Betul! Rayon 567 nih ada ibu-ibu tukang memaki Dia ada disini Ada! Pakai baju warna Bayangkan ini anak Bapak-bapak Disini tidak ada bapak-bapak Bapak-bapak Kalau kena maki dari istri itu enak Makanya jangan memaki Sama-sama 1,2,3 Jangan memaki Kasih tau kawan di sebelah 1,2,3 Jemaat! Bapak-bapak ialah Tunggu ah Bapak-bapak ialah Mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan Kalau itu barang-barang diam-diam disitu kita omong sampai kenapa Kalau ada anak kecil dia pemaki Tanpa kita setuju kita masih bisa terima Kan dia tidak mengerti tau Anak kecil itu mandi habis Kalau dia pembapak dan mama pun tamu ada Biar dia tidak pakai apa-apa dia bisa jalan keluar Karena dia anak kecil tidak mengerti tau Betul? Tapi coba dia pembapak tau Pas bapak tua mandi habis Ibu-ibu dong ada latihan poco-poco Terus bapak tua ke luar Hai mesti Hei jemaat Suami istri itu kalau bertengkar berkelahi Pernah bertengkar berkelahi? Terus-terus Suami istri kalau bertengkar berkelahi Biar ada bapak marah bapukul bacubit disitu Kalau pendeta saja Pendeta yang datang Selom Selom bapak Selom aduh bapak Aduh bapak mari-mari Ini boi Itu baru pendeta Itu baru Pendeta Apalagi Apalagi Tuhan Kalau Tuhan ada di dalam rumah tangga Setiap kali suami terlalu marah Mau tampil yang dia pukul istri Untung baik Tuhan ada Kalau sonde lu Setiap kali istri terlalu marah Mau maki dia pukul suami Untung baik Tuhan Kalau tidak ada Kalau tidak ada lu Takut Tuhan itu Pasti apa? Bahagia Sebentar kita ukur bagaimana cara ada Tuhan disitu Kedua Rumah yang bahagia itu kalau Makan dari jeripaya tangan sendiri Sama-sama Sama-sama Satu dua tiga Makan dari Jadi kalau makan dari jeripaya tangan sendiri itu Bahagia Kalimat kebaliknya begini Jadi anak-anak yang hanya harap Harta warisan itu tidak akan bahagia Tertekat Anak-anak yang hanya harap Harta warisan itu Setiap hari dia pun pertanyaan hanya satu Kapan Bapak mati? Dan kalau setiap hari dia hanya tanya Kapan Bapak mati? 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 Tinggal di rumah mewah Fasilitas lengkap semua Tapi kalau masih itu orang tua punya Belum bahagia Tinggal di rumah sendiri Walaupun ukuran hanya tiga kali empat Tidak pakai plafon Kita masuk langsung keringat Tapi kalau itu rumah Hasil dari payah tangan sendiri Kita tulis Rumahku Istanaku Karena sendiri nah Betul atau tidak? Betul Jemaat Anak muda Kamu ada HP? Android? Lunas? Hei, anak muda Kamu pegang iPhone terbaru Tapi kalau orang tua yang beli Belum Bahagia Kamu pegang Nokia 3315 Yang dia pun bunyi bilang Tididik, tididik Tididik, tididik Tapi kalau beli dari hasil Dari payah tangan sendiri Orang telpon Buka speaker Volume habis Dan tidak usah ambil Orang kasih tau Hei, ada telpon Biar dia mempunyi Kenapa biar dia bunyi? Supaya lu tau Ini betul punya barang Jemaat Boleh jawab TKTK? Boleh Yakin? TK? TK? Abis TK? 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 Ini anak TK? 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 Abis TK? 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 Jemaat Jawab Komfor apa yang di atas pohon? Komfor apa? Tidak, tidak, tidak Komfor apa yang di atas pohon? Do? Do? Tidak, sudah Sekarang BDK tau Komfor yang di atas pohon Ialah Komfor saya Karena saya pun komfor Saya mau taruh di pohon Kau di jalan Kau di laut Kau di kari Kau di mana Karena itu komfor Saya Jadi saya mau taruh di mana Itu komfor? Saya Makan dari Jeri paya Tangan Kau di jalan Kau di jalan Jemaat? Jemaat? Saya ingat Saya pun bapak Ya Dulu malam ada handphone Ada telpon rumah Malam-malam orang telepon Salom om Salom Bisa bicara dengan Yandi? Bapak-bapak Yandi tidak ada Tapi betul ini dia berumah Bapak-bapak Yandi tidak Eh kok Yandi bilang ini dia berumah? Tidak Dia itu hanya menumpang Saya di ini rumah Karena itu berulang beberapa kali Satu saat saya tanya bapak Bapak Yuk Kenapa setiap kali orang tanya Bapak bilang ini bukan saya berumah Sebenarnya saya ini anak siapa? Jumlah bapak bilang begini Hei engkau dengar Engkau dengar Kamu bersaudara laki-laki Tiga orang Bersaudara laki-laki Tiga orang Kalau engkau pun kakak pertama Di kawin satu perempuan Mau datang di ini rumah Karena dia rasa dia puluh rumah Kakak nomor dua Kawin satu perempuan Mau datang lagi di ini rumah Kan dia rasa dia puluh rumah Engkau juga Kawin satu perempuan Mau datang lagi di ini rumah Karena engkau rasa engkau punya rumah Maka kita tinggal tunggu Kapan kamu tiga baku bunuh gara-gara ini rumah Padahal ini rumah Saipur rumah Waktu dengar begitu sakit dimana? Sakit dimana? Di semua Semua